Kuasa Hukum Dodi, Prawiran Negara, dan Linda Puji Astuti bakal mengajukan permohonan status justice kolaborator di kasus peredaran sabu. Dalam sidang tututan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yakni pada Senin 27 Maret, Kuasa Hukum Dodi, Daniel menyatakan ingin membongkar semua fakta yang dikomandoi oleh Teddy Minahasa. Menurut Daniel, permohonan itu akan disampaikan tersendiri di luar agin dan nota pembelaan atau playdoy. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Kuasa Hukum Linda Puji Astuti, yakni Adriel Fihari Purba. Pihaknya juga mengatakan pengajuan justice kolabor hendak disampaikan secara terpisah. Seperti diketahui dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Teddy Minahasa terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawiran Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Puji Astuti, yakni untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkoba. Ada penarkoba yang dijual kala itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan dengan berat lebih dari 5 kg. Atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Subsider, pasal 112 ayat 2, jumto pasal 132 ayat 1, jumto pasal 55 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!